Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu hari ini kita lanjutin lagi rangkuman kajian Mira Institutnya Ustadz Adi Hidayat ini masuk ke akhidah episode kedua pokok-pokok iman jadi setelah kemarin kita udah bahas rukun islam, kali ini kita mau bahas tentang rukun iman tapi sebelumnya ini ada beberapa poin dulu yang dimana ciri-ciri orang islam itu kan belajar sampai paham dan mengerti, kalau udah yakin islam, akhidahnya jangan ragu apalagi sampai nuduh intinya dalam akhidah itu harus ada iman dan begitu sebaliknya, iman harus dibuktikan dengan pemenaran, jangan menuduh terus disini hikmah itu kumpulan dari ilmu-ilmu yang paling tinggi jadi ada beberapa ayat yang harus ditangkap oleh iman dulu nih baru bisa kita terima dengan akal gitu, jangan ada pemberontakan kalau udah turun ayat tapi kita akui dulu nih dengan iman kalau ada yang gak masuk, berarti kita belum dapet hikmahnya aja dari Allah kalau misalnya kita udah mentang itu kita jatuhnya akan kehilangan komitmen gitu, gak ada yang paling sempurna selain menikmati keimanannya jadi diterima dulu aja dengan iman kalau misalnya belum diterima itu karena kita belum dapet hikmahnya aja dari Allah SWT terus ada orang yang menyiapkan bekal dari hartanya ada yang dari kedudukannya kalau harta ini bisa dengan infak, sedekat tapi kalau kedudukan bisa berbuat dengan adil dan kebaikan di dalam kehidupannya terus juga disini pokok itu atau rukun atau dasar jadi rukun iman ini tujuannya untuk menguatkan iman ada beberapa petunjuk yaitu yang pertama mengetahui tentang Allah mengetahui nama-namanya yang mulia untuk menjadi dekat dekat dengan Allah dan dikabulkan doanya sehingga terjaga keimanannya disini rujukannya ada dua Quran Surat 47 ayat 19 dan juga Quran Surat 3 ayat 18 next ini yang selanjutnya sebelum aku lanjutin rukun iman itu kan ada 6 ya Allah, Malaikat, Kitab-Kitab, Nabi dan Rasul hari akhir juga kode dan kodar jadi di akhirnya episode 2 ini pokok-pokok keimanannya memang cuma merincikan rukun iman itu gak cuma tadi Allah, Malaikat, Kitab, Nabi, hari akhir dan juga kode dan kodar tapi ada juga lanjutan sama bahasannya tentang subab dari rukun iman itu gitu jadi rukun iman pertama itu Allah tapi gak cuma itu tapi juga mengetahui tentang Allah mengetahui nama-namanya yang mulia mengetahui tentang petunjuk-petunjuk keberadaannya dan fenomena tanda-tanda keagungannya juga tentang Malaikat yaitu mengetahui tentang suatu alam gait di luar alam biasa alam yang tidak nampak pandangan kita yang di dalamnya terdapat energi-energi positif yang terpresentasikan pada Malaikat dan energi-energi jahat yang terpresentasikan pada Iblis dan para tentaranya dan mengetahui juga yang berada di alam kehidupan ini termasuk para jin dan ruh jadi Malaikat diciptakan dari takwa untuk mendorong manusia berbuat kebaikan sedangkan jin diciptakan dari was-was untuk mendorong manusia berbuat keburukan atau nafsu rukun iman ketiga itu kitab mengetahui dengan pengetahuan yang jelas tentang kitab-kitab yang Allah telah turunkan untuk memberikan batasan-batasan terkait dengan kebenaran dan kebatilan kebaikan juga keburukan yang halal dan yang haram keempat Nabi dan Rasul mengetahui para Nabi Allah dan Rasul yang dipilih Allah untuk menjadi tanda-tanda kebenaran agen-agen petunjuk untuk mendekatkan dan membimbing hamba membimbing umat untuk Allah yang hak kebenaran yang mutlak tidak mencari alasan untuk menentangnya jadi ini mutlak dari Allah yang menunjuk Nabi terus yang kelima memiliki pengetahuan tentang hari akhir dan di dalamnya terdapat tentang kebangkitan dan balasan pahala dan hukuman surga dan neraka dan yang terakhir pengetahuan tentang kodar Allah yang dijadikan semua tata alam semesta sudah diatur kodo dan kodar maksudnya jadi rukun iman ini jangan cuma 6 aja yang kita ketahui tapi harus full atau harus lengkap sesuai dengan penjelasan tadi kian ringkasan kajian kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe buat yang belum terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati